Oke, Haeser, balik lagi sama gue, Astrid Hosmagang, di channel Felak terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, sekarang gue lagi ada di salah satu toko resminya HSR Wheel, yaitu ada di Project Wheel di daerah Dewis Artika. Ini alamatnya ada di bawah, dan kali ini lagi-lagi gue bawa kabur mobil bos, yang kali ini gue bawa ini mobilnya Nobita, ini Lexus RX 300, gue mau nyoba pasang. Tapi, ini ternyata, agak kaget gue, setelah gue lihat, dia ring bawaannya itu kan ring 20 ya, jadi gue bingung nih, mau gue pasangin ring berapa, ring 20, 21 kah, atau 22 kah? Nanti kita lihat pilihan ringnya, ring berapa aja, oke? Oke, nah ini gue mau nyoba pasangin, ini tuh dia di ring 22 nih ya. Gue mau nyoba tempelin ke Lexusnya, dan ini ada Avanza di sebelah yang lagi ganti ban. Ini ukuran berapa nih bannya nih? 20, 550, ring 17, wow. Ring 17, 50 masih masuk tuh, berarti yang pake Avanza di 20, 550 masih aman. Penasaran sih gue nih, ini nanti dipakein ban ukurannya 26,535, masuk nggak ya? Dia itu bawaannya, si Lexus ini, 235, 55, ring 20. Dan itu gue mau masukin di ring 22, dengan profil ban, bu. Di ring 22, dengan profil bannya itu, 265, 35, ring 22. Penasaran gue, mentok nggak ya? Takutnya sih mentok. Kita lihat aja nanti kayak gimana. Terima kasih telah menonton! Oke, ini udah dipasangin sama HSRI No Roof. Ya ini spesifikasinya ring 20, jadi masih sama-sama bawaannya ya, ring 20 juga. Dengan lebarnya itu 8,5 dan offsetnya 45. Dan ini kayaknya gue salah pakein ban, karena keliatannya kecil banget. Ini itu pake Yokohama ukurannya 255, 45. Jadi kecil banget ya, karena bawaannya ini kalau nggak salah, dia itu masih 55 profilnya. Nah, 235, 55 profil bawaannya. Jadi ini gue kayaknya salah, salah pilih profil ban, karena 45 terlalu tipis ya jadinya. Masih banyak banget gitu spasenya. Tapi kalau untuk modelnya, cocok sih kalau menurut gue. Karena modelnya ini kan dia two-tone ya. Two-tone itu lebih kayak elegan VIP. Jadi cocok gitu image-nya sama mobil Lexus ini yang elegan, VIP, high class gitu kan. Dipakein ke HSRI No Roof ini masih masuk. Kita lihat yang belakang. Nah, selanjutnya nih ya, yang bagian belakang ini ada HSR Sekati. Dia masih di ring 20. Nah, ini speknya itu dia lebarnya 8,5 juga dengan offsetnya 45. Sama. Ini dipakein ban Yokohama Prada. Ukurannya itu dia harusnya udah makin tebel nih. Nah, 265, 50. Masih better lah ya dibanding yang depan tadi. 45 tuh masih betteran ini. Karena masih tetep kurang gede sih. Terutama dari ban-nya ya. Tapi kalau untuk modelnya, balik lagi kita lihat ya. Two-tone sama Lexus ini masih masuk lah ya. Modalnya juga nggak norah-norah banget kalau menurut gue. Dia lebih kayak keiket namanya Sekati gitu kan. Tersekat-sekat. Kalau modelnya sendiri memang untuk two-tone ini cocok banget kan sama si Lexusnya. Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya kalian mau ganti di ring 20 ini. Mungkin bisa dinaikin ke tadi kan bawaannya itu 2355 ya. Mungkin kalian bisa naikin ke 2455 ring 20. Itu biar lebih lebar tapaknya. Tapi masih nyaman karena masih lebih dari 50 tinggi profil ban-nya. Gue mau coba yang rada-rada ekstrim ya ke mobil si bos ini. Kita coba naikin mobilnya ini ke ring 22. Kira-kira kayak gimana tampilannya. Ini ring 20 aja udah segini nih ya. Apalagi ring 22 nanti kita lihat nih. Penasaran gue. Ini dia videonya. Nah, ini dia udah gue pasangin. Bukan gue yang masangin si abang yang masangin. Ini pake HSR Vintage. Dia ini spesifikasinya ring 22. Lebarnya 9. Offsetnya 45. Ini tadi dipakein ban berapa? Gue lupa. Asli rayo TSN 68. Kalau nggak salah ukurannya itu. Nah nih ya. 265-35 ring 22. Tipis banget sih tapi. Cuma masih ada 5 jari lebih ya. Berarti mungkin ini ukuran 255-40. Masih bisa nih berarti ya. Untuk yang bagian depan. Tadi ini di 265-35. Dicobain belok kanan-kiri. Nggak mentok ring 22-nya ya. Cuma sayangnya ya. Kalau gue nih ngeliatnya. Ini kosong banget nih. Keliatan banget. Apalagi ringnya besar gitu kan ya. Meskipun modelnya udah keliatan banget. VIP banget gitu. Lebar gitu kan ngeliatannya. Tapi bagian dalam cakrama ini. Kayak kosong banget gitu. Sepi gitu rasanya. Nih kan ngeliatnya. Mungkin. Kita ada nggak ya BBK yang buat Texas. Tercoba nih. Tanya deh ya. Ada apa nggak. Tapi kalau manis gue ini kosong banget sih. Kita coba liat yang bagian belakang. Ini dia. Nah. Ini lebih tebal nih bannya ya. Dipakein bannya itu. Acelera Iota ST68 27545 ring 22. Ini tuh bagian sebelah kanan. Eh sebelah mana? Sebelah sananya masih keangkat ya. Jadi ini lebih turun. Dan ini lima jari. Ini empat jari sih. Empat jari. Mungkin kalau misalnya udah kondisinya udah rata. Ini masih lima jari. Di 27545 ring 22. Cuman tadi udah mau dicoba. Di 27545 ini buat dipakein ke yang depan. Cuman mentok. Belok-beloknya tuh mentok. Balik lagi sih tetep. Kalau gue pribadi ya. Ini keliatan ini kosong banget. Kalau untuk model sih udah oke lah ya. Udah palang udah sampe ujung udah full. Full banget gitu rasanya kan. Cuman. Karena dia di antara palang-palang itu berjarak. Dan kosong gitu keliatannya. Jadi gue ngeliatnya sepi banget. Tidak bagian dalemnya nih. Bagian rem-remnya tuh sepi banget. Tapi asli kalau menurut kalian gimana? Masih lebih mending si Lexus RX300 ini. Dipakein di ring yang 20. Atau. Kerenan dipakein di ring 22. Nah berhubung gue tadi nyolong nih mobil. Dari si Robita. Gue ngomong-ngomong. Gue main ambil kuncinya aja. Tadi di mejanya. Dia langsung gue bawa kabur gitu kan. Gue bilang-bilang. Tadi gue ditelepon. Lo dimana? Gue di toko. Tadi gue bilang gitu kan. Jadi gue daripada ketahuan. Jadi kayaknya langsung aja gue balikin lagi ke standar nih ya. Tapi kalau menurut kalian pribadi. Si Lexus RX300 ini. Bagusan itu dimana sih? Di ring standarnya kah? Di ring 20. Atau. Nih yang kayak gue. Nih gue suka banget nih sebenernya tampilannya ya. Cuman kalau untuk yang bagian depan. Kayaknya bisa ditinggiin lagi profil bannya. Tapi kalau untuk ukuran ringnya. Gue suka di ring 22. Memang lebih berat handlingnya. Tapi driving experience-nya harusnya lebih nyaman. Karena apa? Karena tapak si velgnya pun lebih lebar. Jadi lebih banyak yang nempel ke aspalnya. Coba tulis di kolom komentar. Menurut kalian lebih bagus dimana nih? RX300 dari Lexus ini. Gue Asyik Tosnaga mundur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa. Ingat velg ingat. Hai Asyik.